Selamat datang di channel Jagat Edukasi Pada kali ini kita akan membahas yaitu rangkuman materi IPA kelas 9 kurikulum 2013 bab 5 Nah yaitu membahas tentang kelistrikan dan teknologi listrik di lingkungan Oke sebelum kita mulai jangan lupa klik tombol subscribe dan mari kita mulai Yang pertama kita kemas itu konsep listrik statis Oke poin pertama yaitu muatan listrik Nah listrik erat kaitannya dengan elektron dan proton Nah jika benda bermuatan listrik positif didekatkan dengan benda bermuatan negatif Maka akan saling tarik menarik Oke sebaliknya jika bermuatan sama akan tolak menolak Oke interaksi tersebut merupakan gejala sederhana listrik statis Nah lanjut Yang beri itu hukum kolom Nah ilmun Prancis Charles Agustin kolom 1736 sampai 1806 Menyelidiki hubungan gaya tolak menolak Atau tarik menarik dua benda bermuatan listrik Terhadap besar muatan listrik dan jaraknya Menggunakan alat ngeraca puntir Nah berdasarkan percobaan tersebut Kolom menyimpulkan bahwa Besar gaya listrik antara dua benda bermuatan adalah Berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan atau F sama dengan 1 per R kuadrat Nah selanjutnya itu berbanding lurus dengan perkalian besar kedua muatan partikel atau F sama dengan Ki 1 dikali Ki 2 Oke kira sepertinya gambar dari gaya kolom pada muatan listrik Oke kita lanjut Soalnya itu medan listrik Nah bedan listrik adalah daerah di sekitar muatan yang masih kuat Menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain Nah bedan listrik digambarkan oleh serangkaian garis gaya listrik Yang arahnya keluar atau masuk ke dalam muatan Nah perhatikan gambar di bawah ini Nah garis medan listrik dua muatan Bisa lihat Nah kira gambarnya seperti ini ya Medan listrik itu Oke kita lanjut Yang keempat itu beda potensial dan energi listrik Nah menurut Benjamin Franklin Petri adalah kelihatan cahaya yang muncul akibat perpindahan muatan negatif atau elektron Antara awan dan awan atau antara awan dan bumi Oke Kita lanjut Kira listrikan para sel saraf Nah tubuh manusia juga dialiri oleh arus listrik Bidang khusus yang memperjari tentang aliran infos listrik pada tubuh manusia disebut dengan bio listrik Sistem saraf terdiri atas sesel saraf berfungsi untuk menerima, mengelola, dan mengirim rangsangan yang diterima oleh panca indera Rangsangan ini disebut dengan infos Nah berikut ini merupakan bagian-bagian dari saraf beserta penjelasan fungsinya Yang pertama itu dendrit Nah menerima infos dari sel lain dan meneruskannya ke badan sel Selanjutnya itu badan sel meneruskan infos dari dendrit ke akson Selanjutnya akson atau nyurit Meneruskan infos dari badan sel saraf ke sel saraf lain atau sel otot atau sel kalenjer Selanjutnya itu mempercepat infos saraf dengan membantu terjadinya loncatan memuatan Nah selanjutnya modus renfior Terjadinya tarik-menarik memuatan listrik di membran sel Selanjut Nah yang enam itu hantaran listrik Nah konduktor listrik Nah kita akan membahas itu poin A ya konduktor listrik Konduktor listrik adalah benda-benda yang dapat menghantarkan listrik dengan baik Contohnya konduktor listrik adalah tembaga, perak, dan emas Nah selanjutnya B isolator listrik Isolator listrik adalah benda-benda yang buruk atau tidak dapat digunakan untuk menghantarkan listrik Contoh isolator listrik adalah plastik dan karet Yang C itu semikonduktor listrik Semikonduktor listrik adalah benda yang pada suhu rendah bersifat sebagai isolator Sedangkan pada suhu tinggi bersifat sebagai konduktor Yang ketujuh itu hewan-hewan penghasil listrik Nah seperti manusia Hewan pun dapat menghasilkan listrik sebagai impuls rangsangan dalam tubuh untuk menanggapi rangsangan Bergerak, berburu bangsa, melawan predator, atau bahkan navigasi Contoh hewan yang menghasilkan listrik adalah Ikan berlelai gajah Ikan pari elektrik Hiu kepala martil Ecinas Beli listrik Dan lele elektrik Selanjutnya kita akan membahas itu B, listrik dinamis Poin satunya itu arus listrik Pernahkah kalian berpikir Bahwa lampu di rumah mengapa Ketika sakrar dibuka Lampu menyala Sedangkan ketika sakrar ditutup Lampu menutup Itu semua karena adanya arus listrik yang mengalir menuju lampu Sehingga dapat menyala Arus listrik mengalir karena Pada ujung-ujung rangkaian ada perbedaan potensi listrik Pada rangkaian listrik tertutup Besar arus listrik yang mengalir pada rangkaian dapat ditentukan dengan menghitung besar muatan listrik Jangan mengalir pada rangkaian setiap listriknya Yang ketiga itu rangkaian listrik Nah, rangkaian listrik secara umum dapat dibagi dua Yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel Rangkaian seri adalah rangkaian yang tidak memiliki cabang Sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian yang memiliki cabang Pada satu rangkaian listrik Hambatan listrik juga dapat dipasang secara seri maupun paralel Mari kita bahas satu persatu hambatan listrik tersebut Oke, selanjutnya itu karakteristik rangkaian listrik Atau karakteristik rangkaian listrik Oke Yang lainnya itu hukum Kirchoff Nah, menurut hukum Kirchoff Besar arus listrik yang masuk ke dalam titik cabang kawat penghantar Nilainya sama dengan Besar arus listrik yang keluar dari titik cabang kawat penghantar tersebut Oke Nah, yang kedua itu rangkaian GGL atau GGL Dalam hukum Ohm pada rangkaian tertutup Nah, baterai baru yang belum dipakai Umumnya memiliki gaya gerak listrik GGL atau 1,5V Oke Nah, jika batai dihubungkan dengan satu rangkaian Sehingga ada listrik yang mengalir Maka tegangan antara kutub-kutub baterai disebut dengan tegangan jepit Oke, lanjut Nah Cukup ya Nah, terima kasih Jangan lupa klik tombol subscribe Dan Saksikan video yang lainnya di bab-bab lainnya Oke, sekian dulu Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya